Sibad adalah media informasi berupa informasi tentang pengedukasian bencana tsunami berbasis data geospasial, peta bencana tsunami, peta evakuasi tsunami, dan mitigasi bencana tsunami. Saat ini, Sibad sudah tersedia dalam platform website sibadugm.org. Dan sebentar lagi, Anda akan dapat menikmati Sibad dalam platform mobile apps Android. Lalu, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan tim pengembang selama mengembangkan aplikasi mobile Sibad? Mari kita lihat. Kami melakukan interview dengan warga yang ada di pantai barang tritis untuk menanyakan kapasitas pengetahuan warga tentang mitigasi dan bahaya dari bencana tsunami. Kami merancang desain antarmuka dari aplikasi, meeting rutin untuk menyampaikan progres pengembangan aplikasi, Melakukan coding atau menulis kode pemrograman untuk membuat aplikasi, Hingga melakukan pengujian aplikasi kepada pengguna untuk memastikan aplikasi dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Apa saja fitur yang dapat digunakan oleh pengguna pada aplikasi Sibad? Pada halaman awal, terdapat berita tentang gempa dan tsunami yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu berita gempa yang berpotensi tsunami, gempa yang tidak berpotensi tsunami, dan berita lainnya seperti kejadian yang terjadi pas ke gempa dan tsunami. Pada fitur ini, kami menerapkan teknologi machine learning untuk mengklasifikasi berita yang ada pada Twitter menjadi kategori tersebut. Kemudian ada fitur beta, yang berisi tentang beta rencana evakuasi tsunami, beta kawasan rawan pencana tsunami, dan beta lain yang berkaitan dengan tsunami. Kemudian ada fitur mitigasi tsunami, yang berisi penjelasan mengenai persiapan yang dilakukan sebelum menghadapi gempa dan tsunami. Kemudian ada fitur tahapan evakuasi, yang berisi langkah, yang dilakukan ketika gempa, kemudian ada fitur laporkan, yang digunakan untuk menghubungi pihak yang terkait seperti badan penanggulungan bencana daerah dan palang merah Indonesia melalui telpon. Kemudian yang terakhir adalah fitur video, yang berisi informasi penting seputar gempa dan tsunami dalam bentuk video.